Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Damai Nusaku. Sebelum kita akan berpamitan dengan berdoa bersama, kita akan dengarkan terlebih dahulu kesimpulan masing-masing dari guru-guru kita. Silahkan Ustaz Terus Nandi terlebih dahulu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, juga pemirsa Damai Indonesia Kutipiwan, dimanapun Anda berada. Kaji kita pada hari ini itu mengenali diri untuk mengenali Allah. Dan kuncinya, saya ambil dari kesimpulan dari Kiai tadi, bahwa yang terpenting itu kaji. Bukan ngaji saja, tapi harus kajian. Jadi kalau pengajian, itu kalau baca Quran, baca doang, itu namanya ngaji. Ngaji. Quran sebagai pedoman hidup kalau dikaji. Kalau ngaji, maca doang, dapat pahala apa? Dapat. Bisa merubah kehidupan enggak? Enggak. Kenapa? Enggak tahu maknanya. Dan otomatis kalau dia enggak tahu makna dari ayat yang dia baca, enggak bakalan robah dalam kehidupan. Dan enggak bakalan mengenal siapa Tuhannya. Dan fungsinya apa dia hidup di alam dunia. Kaji Quran, bukan hanya pengajian. Baca yasin, benar yasinan. Tapi kajian yasin, itu juga benar. Wallahu'alam. Kiai Tata, silakan. Ibu Bapak yang saya hormati. Majid Majidi pernah berujar, ini sutradara berkebangsaan Iran. Kita sering memposisikan, Allah itu laksana tokoh fiksi dalam sebuah cerita sinetron. Tokoh yang dikenal, gagah perkasa, tetapi tidak pernah didekatinya. Kita kenal beberapa tokoh dunia persilatan di film, tetapi kita tidak dekat dengannya, hanya kenal. Tetapi tidak akan dekat kalau tidak kenal. Dan tangga untuk mengenal Allah itu dengan mengenal diri. Wanoh kadiri, wanoh kagusti. Tadi postulatnya dibacakan. Man arfa nafsah, fakod arfa robbah. Maka PR kita hari ini, rendungan di bulan Ramadan. Siapa saya? Di mana sekarang saya berada? Apa tugas pokoknya? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Dan kapan kita akan kembali kepadanya? Dengan balasan seperti apa? Bertafakur itu, temukan hakikat diri untuk menemukan hakikat ilahi. Bapak-Ibu sekalian, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mendekatkan diri kepada Allah karena ingin dekat. Bukan karena ingin sesuatu dari Allah. Ini banyak diantara kita ketika doa ini salah. Lupa, hanya yang terpenting kembali pada dirinya. Pengen punya rumah, dapat jodoh, banyak duit, naik pangkat. Lupa bahwa itu bisa diberi kalau kita dekat kepada Allah. Lupa mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, sekali-kali kita itu berdoa. Jangan lupa bahwa yang pertama ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hajat-hajat kita baru kita sampaikan. Maka biasanya kita diawali dengan solawat. Karena ingin dekat kepada Allah melalui hamba yang paling dicintai. Kemudian membaca asma'ul husna. Karena menyebut sifat-sifat Allah. Sehingga kita tahu Allah dan mengenal Allah setelah mengenal. Baru minta apa yang kita inginkan. Allah pasti kasih. Karena kita sudah mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Kiai Khalil, Kiai Tata, Ustaz Jufil Standi. Yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini semakin memperkaya pemahaman kita. Bahwa kita memang wajib untuk mengenal Allah. Apalagi kita diturunkan di dunia ini hanya sementara. Barang siapa yang tidak berusaha mengenal Allah. Kelak, jangan harap. Allah akan mengenal kita di akhirat nanti. Na'udzubillahimin dalik. Kita akan hadir lagi untuk berdoa bersama setelah pesan-pesan berikut ini. Damai, Indonesia ku. Demikian pemirsa yang diramati Allah. Damai, Indonesia ku untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah besok di Senin 10 April kami masih hadir dari Masjid An-Nafisa Pesantren Cendeki Amanah bersama Kia Haji Syahdan dan Ustaz Abdul Syukur. Agung Isulahak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian mari kita akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah Masjid An-Nafisa Polisi TNI yang hadir pada kesempatan kali ini. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Laka alhamduka ma yanbagi lijali hujil karimu azimi sultanik. Allahumma anfa'ana bima'alamtanna. Allahumma'allimna bima'yanfa'una. Allahumma fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al-malaikatil maqarabin. Mirahmatika ya Arhaman Rahimin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina'adha banar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.